Intro Iya pemirsa di rumah, wah kaget ya tadi dokter Vito sendiri sekarang udah ada Intan disini nemenin pemirsa juga Seneng kan? Karena dari tadi Intan di luar mantau nih ngeliat gimana sih prakteknya kalau ngebantuin orang yang terkena serangan jantung Akhirnya Intan udah paham banget Nah tadi kita juga udah liat ya pemirsa tayangan bahwa itu dia manfaat-manfaat tidur di lantai Tapi kita bukan membahas itu, kita mau membahas tentang asam urat setelah tayangan yang berikut ini Ini tadi pemirsa ya dan kita tapi pastinya disini bakalan membahas tentang asam urat lebih dalam lagi Nah dokter Vito udah kena asam urat belum nih? Jangan dong Jangan asam urat dong kok gitu sih? Tapi ngomong-ngomong kita langsung bahas dengan ahlinya pada hari ini dokter Ahmad Faris FSN FACP Finasim Wow Dokter Faris ini terus terang aja ya asam urat ini banyak banget orang yang dikit-dikit sakit tulang-tulang asam urat Sakit engkel asam urat Makan dikit asam urat hati-hati semua asam urat yang disalahin Makanya kita akan bahas tentang faktor komitas ya Kira-kira secara umum aja nih asam urat ini sebenernya apa sih sebenernya? Iya asam urat itu salah satu pecahan dari purin Purin itu salah satu bentuk dari protein yang kita makan ya Jadi protein pecahannya itu nanti jadi purin Nah bentuk dari pecahannya itu sendiri nanti akan disimpan di tubuh kita itu dalam bentuk asam urat Jadi sebetulnya purin sendiri memang yang biasa kita konsumsi hari-hari Hanya kalau misalkan jumlahnya tinggi Sehingga kita melebihi dari kadar yang bisa diolah oleh tubuh Maka dia akan mengendap di bagian-bagian tubuh kita Salah satunya adalah sendi Jangan lupa asam urat juga berdampak pada batu ginjal sebetulnya Ini yang sering dilupakan Nah ini yang lebih seru dan lebih bahaya sebenernya Karena batu ginjal bikin orang sakit ginjal kronis Akhirnya mungkin cuci darah di kemudian hari Nah itu dia yang perlu kita bahas makanya Dokter, tapi kalau misalnya kayak misalnya orang kan dikit-dikit tadi dokter kita juga udah bilang Dikit-dikit sakit, ngeri dikit dibilangnya asam urat Sakit sendi dikit dibilang asam urat Nah yang membedakan asam urat itu dengan penyakit sendi atau hanya pegel-pegel biasa itu apa dokter? Ya, seringkali sesuatu hal yang dikaitkan dengan ngeri sendi Bahkan pegel-pegel sendiri sering dikaitkan dengan asam urat Nah sedangkan asam urat ini yang lebih khas ya Kalau misalnya kita curiga ke asam urat itu Kalau misalnya ada peradangan sendi itu di daerah pangkal jari Pangkal ibu jari ya Jadi apalagi terutama di ibu jari kaki Biasanya sendi-sendi yang sebesar itu Nah peradangan ini ya mudahnya kita bisa lihat ada ngeri, ada kemerahan Kalau dipegang agak anget Nah itu tanda radang Jadi kalau misalnya sekedar ngeri aja tidak ada yang lainnya Tidak ada merah, tidak ada anget-anget Biasanya mungkin karena faktor aktivitas, kecapean, kelahan dan itu bisa Tapi kalau misalnya sudah sampai ada tadi, ada ngeri, ada merah, ada kerasa anget kalau dipegang Kemungkinan itu radang sendi Nah biasanya tadi dipangkal ibu jari Dan kalau yang sudah berat biasanya ada muncul benjolan Kita sebutnya tofus Nah itu khas, jadi pengendapan si asam urat di sendi itu membentuk namanya tofus Nah itu udah, kalau itu udah, ini udah asam urat lah Udah, udah pasti asam uratnya Ya jelas asam urat bukan karena kalau mandi malam yang jelas ya Oh itu, itu mitas ya jelas ya Ah ngomong-ngomong kita udah punya nih Paklat atau mitas berikutnya ya sebenarnya ya Nah coba, yang pertama apa tuh? Nah fakta dan mitas yang pertama nih dokter Ini asam urat rentan terjadi pada orang yang kelebihan berat badan atau obesitas Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta? Kenapa dok? Ya, jadi kalau kita bicara obesitas atau overweight atau kelebihan berat badan Biasanya terkait dengan asupan yang banyak ya Kalau asupan banyak, tadi berarti ada asupan protein-protein tertutup purin Terutama purin yang tinggi Sehingga menyebabkan purin yang banyak di tubuh itu tidak bisa diolah Tidak bisa dikeluarkan Sehingga banyak penumpukan dalam bentuk asam urat di tubuh Oh jadi itu ya yang menyebabkan orang kelebihan berat badan Akhirnya menumpuk dan asam urat jadinya Dan memang biasanya kalau asam urat ini juga terkait dengan tadi Ada diabetes mellitus, kejadian obesitas, darah tinggi, dan seterusnya Nah ini ada fenomena menarik juga nih Intan Biasanya kalau pasien itu datang atau praktek ya Terlalu yang datang itu adalah istri-istrinya Ini nih suami saya kena asam urat Nah apakah benar nih fakta atau mitos ya Bahwa memang asam urat ini hanya terkena pada pria Fakta atau mitos? Fakta Fakta dokter Jadi perempuan enak banget ya Belum selesai faktanya Laki-laki 4 kali lebih tinggi Ini catatan ini ya Catatan berapa? Laki-laki lebih tinggi daripada wanita Nah tapi wanita akan meningkatkan risikonya setelah menompos Ini terkait dengan hormon tentunya Ada hormon, estrogen Dimana kalau dia itu lebih mudah untuk mengeluarkan Mengolah tadi Mengolah si asam urat untuk keluar Nah di laki-laki ini kadarnya gak begitu tinggi Makanya dia berisiko lebih tinggi Nah tapi kalau pada saat perempuan sudah menopos Itu risikonya menjadi lebih tinggi Oke jadi itu yang menyebabkan pria berisiko Dan juga wanita yang sudah menopos Nah dokter, ini kan dokter Vito sempat bilang ya Katanya aduh makan dikit awas asam urat Makan dikit awas asam urat Nah ini juga salah satunya yang biasanya kena sasaran adalah daging Ini katanya kalau mengkonsumsi daging terlalu banyak Juga dapat menyebabkan asam urat Ini fakta teman mitos dokter Fakta Fakta juga Jadi daging merah Kemudian kalau di Kalau baca-baca di bahasa Inggris itu Itu namanya organ mit ya Atau bahasa kitanya jerawan Jadi kalau jerawan Nah itu Jadi kategorinya bukan high lagi Bukan tinggi tapi sangat tinggi ya Very high Nah itu kemudian beberapa seafood Dan Dan keolahan lainnya Dan juga biasanya yang harus diperhatikan Konsumsi alkohol Alkohol dan minuman yang dengan Pemanis fructosa Tinggi Nah itu juga tinggi asam uratnya Oke dengan minuman Pemanis fructosa itu Biasanya diminum-minuman kemasan ya dokter Iya betul Oh oke Nah tapi dokter Kalau tadi kayak daging Daging ini kan orang kan Ini rata-rata orang banyak yang konsumsi daging Ini batas maksimal Maksudnya biar supaya Tidak terlalu berlebihan Konsumsi daging ini gimana dokter? Dok ini mewakili pertanyaan Orang-orang yang suka sama jerawan Iya Daging dan jerawan kan kasihan ya Iya Tidak ingin tetap merasakan dong pasti Ya kalau misalnya kita bicara jumlah Otomatis kita tidak bicara Mengkonsumsi setiap hari ya Oke Katakanlah satu sampai tiga hari per minggu Itu masih dalam batas Tapi bukan berarti Ada daging Kemudian ada seafood Dalam satu kali makan atau satu hari Terus itu sama aja Jadi selang-selang tapi seafood sama daging jerawan Daging jerawan Ya itu sama Tidak setiap hari katanya Beda-beda jadinya Tapi jadinya tiap hari Hari jadinya Hari ini paru besok apa Nah ini yang lain lagi ya Orang kan mungkin Ada yang berpendapat bahwa Oh kalau minum air nih Biar larut semua tuh jerawannya Nah ini minum air bisa mencegah orang Dengan asap urat tinggi Ini fakta atau mitos? Ya fakta Jadi ini adalah salah satu penanganan Di Tanpa obat ya Penanganan selain obat Kita bilangnya non-farmakologi Cara-cara untuk Mengurangi Peningkatan asap urat Yang bisa kita lakukan di rumah Ya Salah artinya adalah minum Air Air bening Air bening yang Banyak ya Karena Kalau misalnya kita Bayangkan Misalnya kadar asap urat Ini dalam satu Tabung ya gitu ya Satu wadah Itu kalau misalnya asap uratnya Sebesar katakanlah 10 cm diameternya Dengan Apa airnya yang 12 Tingginya 12 cm Nah kita tambahkan airnya Untuk mengurangi Kelarutan asap urat dalam satu Jadi diencerkan Diencerkan Karena kan ginjal kita kan kayak Filter ya Kalau saringannya kotor Banyak asap uratnya Dikasih air banyak Biar keluar gitu Tapi ini gak membenarkan yang tadi ya Makan selalu seling Paru Jerawang Besok seafood Terus minum air yang banyak Gak apa-apa Kata dokter Faris Bukan Gak boleh ya Bukan gitu Bukan gitu Bukan ekscus ya dok ya Tapi dok Tapi tadi minum yang banyak itu Ada batasan literan Enggak sih Yang maksudnya yang bagus lah Untuk kita mencegah asap urat Kalau kita bicara Saya mulai takut nih Tapi masih jauh ya sebenarnya Harusnya ya Kalau kita bicara dewasa Rata yang diperkenankan Yang dianjurkan adalah 2,5 sampai 3 liter Per hari Jadi kalau misalnya Dari 2,5 sampai 3 liter Per hari Untuk masyarakat umum Itu yang dianjurkan Oke Jadi itu ya Ini ada orang ya Jadi dia tuh udah Banyak menjalan-menjalan tuh Yang tadi udah kita bilang Tadi tofus ya Udah bengkak-bengkak Terus udah gitu Dok ini saya kasih minyak Saya pijat tuh Lama-lama hilang Ini boleh gak sih dipijat Sebenarnya itu Supaya misalnya ketau juga nih Ya Memijat sebetulnya Tidak disarankan Untuk pada Pada kasus Terutama yang pada saat serangan Karena pada saat serangan Itu seleradang Sedang aktif-aktifnya Di sendi Pada saat kita pijat Itu sama aja Ya kayak kita Membuat penyebarannya lebih Di sendinya itu Lebih banyak ya gitu Lebih tersebar Nah Kalaupun misalkan Kita mau pijat Untuk mengurangi Kekeraman otot Di sekitar yang nyerinya Itu ya Di daerah sekitar nyerinya Tidak di tempat nyerinya Persis Apalagi dipukul-pukul ya Ada juga tuh dipukul-pukul Saya bilang Emang geprek bu Dipukul-pukul gitu Biar hilang Jadi lapar Jadi uran Geprek Makanya ya Ngomongin dilapar Nanti ada makanan Dan yang kita mau lihat ya Apa aja tuh Yang alami yang bisa Mencegah Atau mungkin malah memacu Iya itu dia Nanti kita bakalan lihat ya Apa saja makanan Yang boleh dan tidak boleh Dikonsumsi oleh Penderita asam urat Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat Ya menarik banget tadi ya Dibilang bahwa Ini adalah penyakit raja-raja Padahal sekarang Penyakit yang merakyat banget ya Coba mungkin pemirsa Harus tahu juga nih Kenapa dulu dibilang Penyakit raja-raja dok Ya Jadi dulu Kita bilangnya kan Ini penyakit God artritis ya Penyakit radang sendi God Dulu itu dibilangnya Apa The disease of king King of disease Jadi penyakitnya para raja Dan rajanya penyakit Jadi penyakitnya para raja Itu karena Ya dulu yang bisa makan Tadi yang Daging dafari dan sebagainya Itu kan raja dan di sekitarnya Dan Kenapa Rajanya penyakit Ya kan Raja dulu Kalau komplain dikit Nyeri apa Langsung bikin heboh Ponggawa-ponggawa Nah itu Jadi Kenapa disebut Akhirnya penyakit para raja Dan Rajanya penyakit Nah itu memang Soalnya penyakit yang enak-enak Itu memang Raja-raja Tapi sekarang Udah merakyat sih Sekarang Di depan kita ada makanan Tapi makanan Lebih demokratis Lebih down to earth Semuanya udah bisa makan daging Nah ini makanan raja Bukan intane Ya dokter Ini ada makanan-makanan Di depan kita Ada buah-buahan Ada berinya Ada kopi Ada pisang Ada pisang juga Nah ini sebenarnya Makan-makanan Buah-buahan ini Apa manfaatnya Bagi penderita semua Oke Salah satu yang direkomendasikan Pada berbagai Ini ya Panduan ya Itu adalah Mengkonsumsi buah-buahan Yang Kaya akan oksidan Ya Jadi Dan Beri Dan termasuk yang disini nih Alhamdulillah Kita disini ada Lumayan lengkap nih Untuk yang Tinggi oksidannya Ini ada disini Dan ini yang termasuk Yang disarankan Jadi Daripada tadi Mungkin bisa sambil Ngeliat Daging Tapi yang dimakan Bisa Tapi Nanti jadi cuman makan daging Yang penting makan buah Nggak juga ya dokter ya Jadi pakai pisau sama garam pun Tapi yang dipotong Pisang Yang banyak antioksidan tadi Yang kata dokter tadi Itu adalah lemon Misalnya ya Beri juga Beri ya Beri ini justru makin ungu Makin keliatan banyak antioksidan Kalau makin ungu Bawah-bawah Makanya ada grapes juga ya Bawah Beberapa tulisan itu Malah Beri itu lumayan di atas Asasnya Termasuk yang di atas Nah dokter ini Untuk bisa Bagus Untuk mencegah Atau mengatasi Orang-orang yang sakit Asam urat Konsumsinya ini Berapa banyak Dan berapa kali sehari Sebetulnya Kalau untuk konsumsi seperti ini Kita nggak ada Batasan dosis ya Jadi Tapi bukan juga Satu piring Terus dimakan Makan semuanya Tapi Satu atau dua Apa namanya Terusai porsi ya Sudah cukup Nah ini Ada fakta atau mitos nih ya Kita lihat nih ya sekarang Ini kompresan ini Ini kan ada Kadang-kadang orang kan Kalau mau meredakan asam urat Itu dia menggunakan kompres Nah Tapi dia kompres dengan es batu Ini Kata jangan dengan air hangat Ini fakta Atau mitos Ya Yang bisa kita lakukan di rumah Ini adalah Mengkompres Salah satunya memang Jadi Beberapa Panduan itu Mensarankan Untuk Dikompres Dingin Oh Jadi Yang bisa kita lakukan di rumah Dengan belakang kompres Soalnya Bisa kan hangat tuh ya Bisa kan orang Sampai panas Dan Sampai bener-bener Kayak meradang gitu ya Ini kasian banget ya Tapi dokter ini kan Kayaknya jarang orang yang Aku melihatnya ya Kalau di sekitar aku tuh Jarang orang yang punya Sakit asam urat Terus tiba-tiba Kayak udah hilang gitu aja Ini emang katanya bener ya dok ya Asam urat ini Adalah penyakit yang Tidak bisa disembuhkan Dan kalau sudah lama Sekali diderita Bisa menyebabkan Dan memperburuk sendi Secara permanen Ini fakta atau mitos? Fakta Fakta dok? Fakta Jadi Ini kan penyakit Yang berkaitan dengan Metabolisme tubuh Jadi pada saat Sudah terjadi gangguan Metabolisme tubuh Sistem tubuhnya Sudah berubah Secara Jangka waktu lama Secara lama Nah itu Menyebabkan Sudah Sudah tidak bisa dipulihkan Kembali ke normal lagi Yang bisa kita lakukan Adalah mengontrol Jadi Mungkin kalau untuk Sampai target sembuh Itu sulit Tapi untuk mengontrol Kita masih ada Peluang untuk bisa mengontrol Oke Nah dokter Vito Ini di depan aku ada kopi nih Dokter Vito suka kopi enggak? Ya suka kopi Kadang-kadang minum enak Kadang-kadang orang kan Buat teman begadang ya Biar melek katanya Maksudnya mungkin apa Dituang di matanya Enggak Diminum dong pasti Nah ini kopi kenapa nih dokter nih? Sama asam urat Ini katanya bisa bermanfaat ya Untuk penyakit asam urat? Kofi ini Juga terkait dengan beberapa isu kesehatan ya Jadi bermanfaat Punya manfaat Nah termasuk dalam Konteks metabolisme tadi Jadi Kalau dikatakan Dari penelitiannya Hubungan secara langsungnya Memang belum Belum ada ya Tapi Tidak membuat lebih buruk Jadi Jadi itu bisa membantu ya Boleh Boleh minum kopi Tapi kalau pakai paru goreng Tidak boleh Sama kayak yang tadi Pakai paru goreng Jeroa Tidak bisa Kalau pakai gula dokter boleh? Gulanya tidak ya Tidak ya Itu harus hati-hati juga ya Karena nanti bisa memicu penyakit lainnya ya Pola diet Untuk Pola makan Untuk Penyakit goat Sebenarnya Disarankan itu Diet Yang untuk hipertensi Diet untuk darah tinggi Itu Kurang lebih Sama Nah jadi Dan disarankan untuk Rendah garam Dan beberapa Konsumsi Apa Buah-buahan yang Mengandung Antioxidan yang tinggi Nah itu yang Juga disarankan Ternyata menurunkan Asam urat Cukup signifikan Cukup bermakna Jadi kalau tahu asam urat Minumnya air bening aja ya Kalau gitu ya Air bening daripada Minum kopi sebenarnya Cuma memang kadang-kadang Kalau ada orang yang maksa banget nih Ini kan pasti nih Orang mau nanya ya Dia bilang katanya Kalau cuma dikit aja Boleh nggak dok gitu Itu pasti pada mau nanya tuh Kayak gitu Ya kan? Bener Semua itu kalau yang dikit Maksudnya tidak berlebihan Boleh Tapi Walau bersakit Kalau pada saat nyerinya Tentu tidak Tapi kalau lagi normalnya Boleh Tentu tidak tadi Sedikit tapi Sering juga sama aja Konsisten namanya Konsisten dalam Hal yang Buruk Tidak disarankan Nah ini banyak banget ya Ternyata memang Bahan-bahan alami Seperti tadi Ini ada apa nih Pepaya Ini jambu bukan sih? Jambu ya Jambu Ini buat apa yuk Ada kiwi Ada kiwi Keseng Ini tadi harus dikonsumsi Seperti kita makan Sehat biasanya Berarti dokter ya Dua sampai tiga porsi per hari Udah hatam ya Udah sampai hatam Tapi kalau minum airnya dok Air bening Air beningnya itu harus Hangat Biasa Atau dingin Boleh atau bebas? Bebas Tidak masalah Tidak pengaruh ya Berarti air dingin Berarti mitos Kalau orang minum air dingin Asam muradnya mengkerut Lalu makin menjadi-jadi Ya Iya Katanya gitu Tidak Tidak begitu Ini sebenarnya Pola hidup yang Menjaga makanan Artinya dengan batas secukupnya Dan juga Tadi dengan minum air bening Dalam hal ini Asam murad bisa Mencegah tiba asam murad Terima kasih dokter Faris Terima kasih dokter Terima kasih banyak Ternyata masih bisa ya Dokter Vito Kita menjaga kesehatan tubuh Terutama asam murad Dengan bahan-bahan alami Yang kita temui di rumah Iya Hidup sehat dong Pastinya kan Nah setelah ini Masih banyak lagi Informasi tentang lainnya Yang akan tersampaikan Ini penting banget loh Tetap bersama kami Di Hidup Sehat